Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah dan teman-teman semuanya Pada kesempatan ini izinkanlah saya Raffiq Hamdillah dari kelas 10 MIA 1 Mangkota Solo Untuk memperagakan Cara membuat saus tomat Saus tomat ini biasanya sering kita jumpai Di ugerai ayam goreng misalnya Atau di toko-toko juga banyak Produk dari saus tomat Namun alangkah lebih praktisnya Jika kita membuatnya sendiri Baiklah tidak lama-lama Langsung saja kita ke alat dan bahannya Alat dan bahannya yang kita gunakan Untuk membuat saus tomat ini adalah 5 buah cabai merah besar 7 buah tomat Tomatnya yang segar ya Dan jangan sampai ada bagian yang busuk Kemudian 1 sendok makan garam 1 sendok makan gula 5 siung bawang putih 1 sendok maizena Dan air secukupnya Alat yang digunakan adalah blender Yang berfungsi untuk menghaluskan bahan Langkah pertama untuk membuat saus tomat ini adalah Kita cuci dulu cabai, tomat, dan bawang putihnya Setelah itu kita sayat sedikit tomatnya Seperti ini Kita sayat bagian atasnya Kemudian badannya juga sedikit Setelah itu kita siapkan air dalam panci Ya tidak usah banyak-banyak Setelah kita siapkan airnya Kita masukkan tomat ke dalam panci Setelah itu kita masukkan cabai dan bawangnya juga Baiklah ini bahan-bahannya sedang direbus Sekarang selama beberapa menit Baiklah Alhamdulillah Setelah selesai direbus Tomatnya sudah guna ya Selanjutnya kita angkat dulu panci Baiklah kita diamkan dulu ya tomatnya Selanjutnya kita kupas kulitnya Oke untuk cabainya kita buang bijinya Baiklah selanjutnya kita masukkan tomat cabai dan bawang putihnya Kedalam blender Selanjutnya kita tutup Oke setelah apanya dihaluskan kemudian kita rebus di dalam panci Kita kasih air secukupnya Baiklah telah langkah selanjutnya masih dalam keadaan mentidih ya Masih dalam keadaan dipanaskan kita masukkan garam halus dan gula Oke kemudian kita aduk terus campurannya Jangan sampai gosong ya Seakan mengaduknya secara merata Kemudian kita larutkan tepung maizena ke 5 sendok air ya Jadi tipsnya usahakan saat melarutkannya itu tidak mengental Kita aduk sampai larut Selanjutnya kita masukkan ke sini Oke Alhamdulillah adonan saus tomatnya sudah jadi Selanjutnya kita kemas di dalam botol atau di wadah apa saja Tadah jadi deh saus tomatnya Selanjutnya kita masukkan ke dalam kulkas Baru di uji coba Oke man Oke Alhamdulillah saus tomatnya sudah jadi Dan telah kita simpan di dalam kulkas selama satu hari Ini kita coba saus tomat yang dingin Walaupun sebetulnya juga dapat disajikan hangat ya Atau dalam suhu biasa Saus tomat ini kurang lengkap rasanya jika tidak ada temannya Nah paling enak itu kalau kita coba saus tomat Dengan ditemani oleh cemilan Salah satunya ya Snek kentang ini Oke langsung saja kita coba ya Bismillahirrahmanirrahim Ini asli dari kentang ya Kita tuangkan sausnya dengan sentok kayak pairing ini ya Sebagai pairing percobaan Oke kita coba ya Satu buah snek kentang Bismillahirrahmanirrahim Enak juga Oke kita coba lagi satu lagi ya Oke Alhamdulillah enak ya Dan sekarang saya ingin testimoni dari saus ini Saya mintakan kepada saudara saya untuk mencobanya ya C'mon Baiklah sesuai permintaan rapat tadi Saya akan coba akan Bagaimana rasanya saus tomat buatan dia Nah ini adalah snacknya Oke kita coba ya Bismillahirrahim Hmm Lagi Sausnya dapat Kinyal ya Oke mantap Terima kasih 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 Setelah itu kita masukkan tomat Setelah itu kita masukkan tomat Selanjutnya kita tutup Sebenarnya bisa juga kita haluskan ya Sebenarnya bisa juga kita haluskan ya secara manual Namun agar tekstur sausnya lebih lembut Nantinya kita pakai blender Terima kasih Oh ya